Kamu udah punya keluarga bahagia sekarang, Nuna. Kamu harus belajar melupakan Dipta. Biarkan dia tenang di sana. Om Indra benar. Nuna memang harus benar-benar melupakanku. Dia harus melanjutkan hidup tanpa bayang-bayangku. Aku seharusnya bisa ikhlas dengan semua hal ini. Iya, Om. Salva, sayang nih. Anak mama yang cantik ini kok kurang bersemangat sih hari ini. Kan mau sekolah, sayang. Ketemu sama teman-teman yang kemarin. Ada Yumna, ada Bayu. Kenapa aku cemberut dari tadi? Sama gak sakit lagi, karena... Coba sini mau pegang. Enggak, Mak. Gak deng, Mak. Kepalanya pusing gak? Enggak, Mak. Terus sama kenapa, Nat? Sini pengumuman. Kenapa cantik? Takut sama ombas. Takut sama ombas? Kok takut sama ombas? Ombas itu yang jagain mama sama Safa. Jadi gak boleh takut, sayang. Safa tetap takut. Kenapa emangnya? Ombas diem aja kayak robot. Jadi Safa takut. Yaudah. Kalau Safa takut, ombas sih jangan diliatin terus. Safa lihat jendela aja kalau gak. Ya? Mada pesan gak? Ya. Aku gugup, Duna. Aku takut kamu mengenali aku. Bas. Kalau kamu kegerahan, AC-nya dikencangin aja lagi. Iya. Baik, Bu. Eh, sayang. Lihat mama. Nanti, tolong sekolah ceritain ya sama mama belajar apa aja hari ini ya. Kamu tetap sama. Masih perhatian kepada aku, Duna. Seharusnya tidak boleh begitu. Kamu menggoyakkan hatiku lagi. Kamu bangunkan cintaku lagi. Saat aku tahu, kita tidak bisa bersama lagi seperti Duna. Om. Kata Kak Andrew, Om kambul lagi. Tapi kok, kayaknya sekarang makannya lah banget deh tuh, Ben. Om itu cuma mau menguji Andrew cara berbisnis aja. Jadi om pura-pura sakit. Ya, supaya dia bisa menghandle bisnisnya sendiri. Maksud om? Ya, mulai sekarang om pengen lihat kakak kamu itu pantas gak untuk menghantikan posisi om? Ya, kita lihat dulu hasilnya. Bukan memang dia oke, pantas. Why not? Mulai sekarang, om akan awasin dia terus Freya. Tapi please tolong, kamu jangan bilang sama dia dulu. Sama rencana om ini. Bisa kan? Ya ampun om. Masa Freya kasih tahu kak Andrew sih tentang rencana om? Nih ya, kalau menurut Freya, lagi ya, kalau menurut om, kak Andrew tuh layak untuk dapetin jabatan yang om mau kasih, ya om juga akan kasih dengan senang hati gak sih? Gak akan terpaksa. Dan yang sebaliknya, kalau misalkan kak Andrew gak layak menurut om, ya kak Andrew bisa nerima keputusan om. Benerkan om tuh bijak banget sih. Pinter tuh. Iya dong. Freya, kamu nanti ikut om ya? Ke suatu tempat. Om, kemana om? Udah kami ikut aja dulu. Ya. Oke deh, siapos. Sebentar, Mama mau bantu. Sayang-sayang. Ayo, ayo, Iya, ayo. Sabar sayang. Kenapa nak? Hah? Kok ayo-ayo terus? Ada apa sayang? Takut. Hei, sayang. Lihat Mama sayang. Salfa gak boleh takut. Om pasti itu orang baik kok, sayang. Ya? Tapi aku takut, Nah. Yaudah, kita masuk sekarang ya. Sini, Pakai tasnya nak. Satunya. Eh. Nih. Bas, kamu gak perlu ikut masuk ke dalam ya? Di dalam ada satpam kok. Maaf, tapi perintah Pak Ghani begini, Bu. Sudah ku duga, pasti jawabannya seperti itu. Yaudah, kamu boleh ikut masuk. Tapi tolong jangan terlalu mencolok ya. Saya takut temen-temennya Salfa takut melihat kamu. Baik, Bu. Yaudah. Mau yuk pulang aja, aku mah sama Mama. Iya sayang, sama Mama kok. Yuk. Salfa. Ini bekalnya Salfa. Jadi nanti pas istirahat makan, ini Mama menang. Ya. Ya. Salfa lucu sekali. Saya ingin sekali bermain dan berakrab-akrab dengan anak itu. Tapi saya harus fokus sama misi saya. Saya gak boleh membuat orang curiga. Terutama Nuna dan Ghani. Baik-baik, Sam. Lo jalan yang winter ya? Iya. Dadah. Masuk. Gidan. Iya. Di depan ada tamu. Siapa? Pak Wibowo. Ayah dari Ripta. Berbisidat. Selamat pagi, Pak Wibowo. Pak Maendra. Ibu. Maaf ya kalau saya mengganggu waktu Anda. Saya cuma mau nanyakan kabar anak saya, Dipta. Apakah sampai hari ini kalian terus melakukan pencarian untuk Dipta? Pak, silahkan duduk dulu, Pak. Ibu, silahkan duduk. Saya minta maaf, Pak Wibowo. Mungkin hal itu... Sejujurnya saya bingung mau jawab apa. Anda bingung harus jawab apa? Bisa-bisanya aku bicara seperti itu. Kamu tahu? Sampai saat ini, saya masih terus mimpin Dipta. Karena saya tahu anak saya masih hidup, Pak. Saya merasa dekat sekali sama anak saya. Tapi saya sama sekali gak bisa merangkul dia. Memeluk dia. Saya mau ketemu sama anak saya, Pak. Saya mau dia kembali seperti dulu lagi. Atau di samping saya. Atau di dekat saya. Kasian, Omi Bowo. Ternyata segitu rindunya sama Mas Dipta. Sampai saat ini, Omi Bowo masih gak bisa terima kalau anaknya udah meninggal. Maafkan saya, Pak Wibowo. Sebaiknya... Pak Wibowo relakan anak Bapak. Yang sudah bertugas dan berjuang untuk negara. Dipta adalah pahlawan negara, Pak. Terima kasih. Wajah yang selalu kurindukan Meski dalam mimpi Sekarang bisa aku lihat setiap saat Dari jarak sedekat ini Dekat Tapi tak mampu mendekat Hati ku pedih sekali, Nuna Sekarang kita mau kemana, Bu? Kita ke jalan Artayasa ya, Bas Saya mau ke rumah om saya Baik, Bu Gak Gimana, Dan? Gue udah tahu siapa orang yang meneruk kita Siapa, Dan? Geng mafia yang dipimpin oleh Bram Dia merasa terancam semenjak kembalinya lo dari Korea Mereka merasa terancam dengan gue? Iya Mereka juga ingin mengambil alih bisnis lo Apalagi bisnis lo mulai berkembang Dan sering mendapatkan transaksi yang besar Dan satu lagi Gue dapat info Kalau banyak mafia Yang mengicar nyawa lo juga Lepasin mereka terus Kita harus bisa mengaktisipasi semua pergerakan mereka Terima kasih, Dan Terima kasih, Dan Bener kan dugaan gue Beran memang otak di balik semua ini Ternyata Nuna berumah om ini berterang Saya janji Saya tidak akan menyakiti dan mengecewakan Nuna om Saya akan mencintai dan menjaga Nuna sepenuh hati saya om Seumur hidup saya om Saya janji Tolong nikahkan Nuna dengan Mas Dipta Tolong jadi wali Nuna om Hanya om satu-satunya harapan kami Mena mohon om Segala hal tentang Nuna Ternyata masih sangat melekat di ingatanku Bas, saya turun dulu Kamu tunggu disini aja ya Baik, Bu Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam Nuna Om Om gak nyangka kamu jadi dateng Gimana kamu sehat? Alhamdulillah aku sehat om Masuk dulu, yuk Gak usah om, Nuna cuma mampir sebentar Kita duduk disini aja Oke, ayo silahkan silahkan Mama kamu gimana? Safa gimana? Gani juga baik kan? Alhamdulillah om, semuanya sehat Mama, Safa, Mas Gani Syukurlah Aduh Nuna kangen banget sama Om Indra Selama ini kan kita cuma teleponan, video kola Lima tahun lho om, kita gak ketemu Om juga kangen sama kamu Terus terang Om senang liat kamu bahagia Kamu gak usah terpuruk lagi mikirin masa lalu kamu Kamu udah punya keluarga bahagia sekarang, Nuna Kamu harus belajar melupakan Dipta Biarkan dia tenang disana Om Indra benar Nuna memang harus benar-benar melupakanku Dia harus melanjutkan hidup tanpa bayang-bayangku Aku seharusnya bisa ikhlas Dengan semua hal ini Iya Om Nuna selalu mendoalkan agar Mas Dipta tenang disana Dan sekarang Nuna sudah menganggap Mas Dipta sebagai masa lalu Nuna Om senang dengernya Aku harus ingat Aku disini dengan misi lebih besar Daripada mengharapkan cinta Nuna Yang sudah menjadi istri orang lain Aku hanya harus menjaganya Agar tidak ikut tersesat Dalam bisnis ilegal suaminya Yaudah kalau gitu Nuna pamit ya Om Yaudah tapi sering-sering datang kesini ya Om senang liat kamu Tapi kalau datang kesini ajak Safa Om mau liat langsung itu anak Iya nanti Nuna ajak Safa kesini Bas Kenalin ini Om saya Kamu siapa ya? Kok kayak saya pernah kenal? Jangan-jangan Om Indra mengenaliku Bas ini kepala pengawal Om Yang ditunjuk sama Mas Ghani untuk mengawal Nuna dan juga Safa Tadi juga Mama Meta sempat bilang kayak gitu sama Nuna Kayak pernah ngeliat katanya ya Mungkin aja memang Mukanya mirip sama beberapa orang Saya Bas Karapat Saya pengawalnya Bu Nuna Mungkin Om salah ingat kali ya Yaudah kalau gitu Nuna pamit ya Om Yaudah makasih ya udah mampir Sama-sama Om Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya hati-hati Saya yakin mengenali dengan baik Sorot matanya bener-bener gak asin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.